Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa Pihakabari Pena zamanku tuh Mudah-mudahan sehat walafiat semua ya Amin ya rabbal alamin Di kesempatan kali ini kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita akan menceritakan sebuah kisah-kisah Yang insya Allah akan kita dapatkan keteladanan dari kisah tersebut Yang bisa kita teladani untuk hidup di zaman sekarang ini Amin ya rabbal alamin Dan di kesempatan kali ini Di hari ini Kembali lagi kita akan mengkisahkan Tentang kisah seorang sahabat Rasulullah SAW Saya gak tahu kenapa sahabat itu kisahnya luar biasa semua Ketimbang kisah-kisah kita zaman sekarang Dan memang kisah para sahabat itu memang sudah layak Untuk kita dengarkan Kita renungi Kita ambil pelajarannya Karena keimanan mereka itu luar biasa nih Pemirsa Wah kalau dibandingkan sama kita gak ada apa-apanya Cerita kita paling ya gitu-gitu aja lah Maksiat dulu Tobat Jadi pengusaha Jadi Wong Suge Paling itu Kan gitu Tapi kalau kita cerita masalah kisah sahabat Oh Gak ada abisnya Kepahlawanan yang sangat luar biasa Ini kisahnya nyata Kalau pahlawan-pahlawan kayak Superman Batman Wonder Woman Siloman Ah pokoknya men-men itu semuanya Itu cuma kisah-kisah yang dibuat-buat aja Kisah-kisah pikip yang kebenarannya itu ya pastinya gak mungkin Ada mungkin orangnya semabur Gak ada Nah Tapi Di kisah para sahabat ini Mereka adalah manusia normal Tapi cerita mereka di atas normal Masya Allah Nah pemirsa yang terahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan mengisahkan Seorang sahabat yang sangat luar biasa Yaitu Utsba bin Gozwan Utsba bin Gozwan ini sangat luar biasa Jelas Umar ibn Khotob Memiliki apa ya Sebuah perkataan yang sangat-sangat luar biasa Sehingga para sejarawan Menuliskan Nama Utsba bin Gozwan Kemudian diletakkan hashtag di bawahnya Yaitu Perkataan dari Umar ibn Khotob Apa kata Umar ibn Khotob? Sesungguhnya kata Umar ibn Khotob Utsba bin Gozwan itu Mempunyai sebuah makob Atau kedudukan Yang mulia dalam Islam Gimana enggak Beliau ini adalah salah satu Panglima perang yang sangat luar biasa Strategi perangnya Masya Allah Dengan jumlah pasukan yang sedikit Membuat kocar kacir orang Bahkan belum sempat Orang bertemu dengannya Bahkan tentaranya belum berjumpa Dengan tentaranya Utsba bin Gozwan Itu mereka sudah lari tergirit-girit Mau tahu ceritanya? Ceritanya ini Langsung aja kita akan ceritakan Pemirsa Ceritanya kita awali dari Kisah Umar ibn Khotob Umar ibn Khotob itu Pemirsa Hobinya adalah Itu keliling-keliling Kalau malam Bukan dia ngeronda Enggak Bukan dia jadi satpam Atau dia bukan jadi hansib Enggak Tapi ia ingin mensurvey Melihat Bagaimana kondisi rakyatnya Di malam hari Apakah masih ada yang kelaparan? Apakah masih diantara Kaum muslimin yang tinggal Di daerahnya Atau mungkin jauh di daerahnya Yang mungkin memiliki sebuah masalah Nah Jadi Sebelum dia berangkat Setelah sholat isa itu Pemirsa Untuk menguatkan tubuhnya itu Biasanya dia itu Umar itu tidur bentar Jadi dia cari tempat tidurnya Ketika dia ingin beranjak tidur Eh tiba-tiba Pemirsa yang dirah mati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang ngetuk pintunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohonopo Itulah kan Kemudian ternyata Ada seorang utusan Yang mengirimkan Sebuah surat Surat Datang sebuah surat Wah Yang ngantuknya Awalan setengah mati Hilang seketika Kenapa? Membaca isi suratnya Yang sangat luar biasa Yang membuat Hati senang gembira Tapi Di sisi lain Ada PR yang besar Untuk Amirul Muminin Umar bin Khotab Apa isi surat tersebut? Isi suratnya adalah Ya bawasannya Pasukan Kaum muslimin Ya Pasukan Persia itu Telah kalah dengan Pasukannya kaum muslimin Pemirsa yang dirahmatinya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Tapi masalahnya Setiap kali kaum muslimin itu Ingin meratakan Pasukan-pasukan Persia Ya sampai akar-akarnya Dicabut Itu ada aja masalahnya Masalahnya apa? Masalahnya Bahala bantuan Pasukan Persia Datang lagi Paksa Harus ditaklukan lagi Udah ditaklukan lagi Datang lagi Bahala bantuan dari Persia Seakan-akan Gak ada Habis-habisnya Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi pasukan kaum muslimin Itu meminta bantuan Kepala Amirul Mu'minin Untuk mengirimkan Pasukan bantuan Untuk membantu Kaum muslimin Yang bertugas Ya di Daerah dekat Basrah Nah Pemirsa yang dirahmatinya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi Amirul Mu'minin ini Masalahnya Bingung ya Siapakah Orang yang harus Aku kirim ke sana Masalahnya Stok tentara Stok pasukan yang ada Ketika itu Itu hanya sedikit jumlahnya Kok bisa Ya Karena Amirul Mu'minin Terus jor-joran Mengirimkan pasukannya Kesono Kesana Wah Entah kemana-mana Penjuru Sehingga Para mujahid-mujahid Yang tertinggal Di kota Ketika itu Hanya tinggal beberapa orang saja Makanya Amirul Mu'minin Harus putar otak Siapa kira-kira Yang harus Aku kirim Ya Dengan Yang mungkin Jumlah pasukan sedikit Tapi bisa Bermanfaat Untuk kaum muslimin Yang ada Di dekat Basrah sana Siapa Dia bingung Akhirnya Pemirsa Dia datang Lihat pasukan yang tersisa Dilihat-lihat Sama dia Siapa Ini cocok Jadi penglima perangnya Akhirnya Matanya tertuju Pada seseorang Yang sangat luar biasa Siapakah Orang tersebut Punir Sayang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan Setelah cedah Yang berikut ini Terima kasih Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana Sosok dari pahlawan kita Di kesempatan kali ini Yang belum muncul juga Sampai di segmen kedua ini Ya Tadi ceritanya sampai Bawasannya Umar bin Khotob Lagi memilih-milih Pasukannya Atau memilih Panglima perang Yang akan membawa Pasukannya Untuk Membantu Kaum muslimin Yang berada Di sebuah daerah Dekat Basrah Untuk ditaklukan Kenapa? Karena ketika sudah ditaklukan Datang lagi Bantuan dari Persia Taklukan lagi Datang lagi Bantuan dari Persia Jadi gak bisa Dicabut Seakar-akarnya Nah jadi akhirnya Mereka kaum muslimin Yang ada di sana Yang meminta bantuan Oleh Amirul Mu'minin Untuk mengirimkan Pasukan bantuannya Maka pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Mata Amirul Mu'minin pun Tertuju kepada Seorang yang sangat Luar biasa Dia mengatakan Aku telah Mendapatkan Seorang yang layak Untuk Kukirim ke sana Seseorang yang sangat Luar biasa Dia adalah seorang Mujahid Yang dikenal Di Medan Badar Bahkan di Medan Uhud Dan juga di Medan Kondak Dan di Medan Peperangan-peperangan Lainnya Yang dulu Pernah dilakukan Yang pernah Dilaksanakan Oleh kaum muslimin Siapa orangnya? Wah Disamping itu juga nih Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kenapa dia sangat Yakin dengan orang Yang dia tunjuk ini? Ya karena Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Dia adalah seorang Muslim Yang sangat luar biasa Yang ikut Dalam Dua kali hijrah Yaitu hijrah Ke Habasah Dan hijrah Ke Madinah Bersama Rasulullah S.A.W Tidak lain Dan tidak bukan Dia adalah Sang pahlawan kita Utsbah Bin Gozwan Utsbah bin Gozwan Ini sangat luar biasa Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Sepak terjangnya Di zaman Nabi S.A.W Itu Ya patut kita Acungkan jempol Patut untuk kita Berikan apresiasi Yang sangat-sangat luar biasa Gimana enggak Dia adalah seorang pahlawan Seorang mujahid Yang sangat luar biasa Tak Gentar Tak Takut mati Kalau kita Dengar suara Pedang Utsbah bin Gozwan Utsbah bin Gozwan Apakah cukup Apakah cukup Untuk melawan Tentara Persia Yang jumlahnya Enggak terbatas Sudah dibabat Muncul lagi Babat Datang lagi Babat Datang lagi Enggak habis-habis Tapi Amirul Amirul Yakin betul Terhadap pilihannya Bawasannya Bawasannya Utsbah bin Gozwan itu Mampu Untuk Mengalahkan pasukan dari Persia Nah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah Amirul Muminin Umar bin Khotob Memberikan panji-panji Dari bendera Islam Yang Dititipkan oleh Utsbah bin Gozwan Kemudian Amirul Muminin Umar bin Khotob Berkata Kepada Utsbah Wahai Utsbah Sesungguhnya Aku mengirimmu Ke bumi Ubulah Ubulah itu Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu daerah Dekat dengan Basrah Nah Ubulah ini Sebuah Daerah atau kota Yang cukup makmur Pemirsa Dan ini menjadi Tempat lumbung Persenjataan Orang-orang Persia Salah satunya Nah Jadi Kata Umar Wahai Utsbah Sesungguhnya Aku akan mengirimmu Ke daerah Ubulah Nah itu adalah Sebuah benteng Dari benteng-benteng musuh Maka aku berharap Allah berkenan Membantumu Atasnya Jika kamu sudah Tiba disana Maka ajaklah Kaumnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tapi Ketika Mereka Menolak Untuk masuk Dalam agama Islam Maka Mintalah Jiziyah Darinya Dengan Kehinaan Untuk mereka Ya Sudah dikasih Apa namanya Jalan yang bagus Untuk masuk ke Islam Gak mau juga Dari tawarin Maka mereka harus Bayar jiziyah Bayar pajak Sama orang Islam Nah Kalau mereka juga Masih menolak Untuk bayar jiziyah Maka Letakkan pedangmu Di leher-leher mereka Masya Allah Artinya Ngajak perang ini Ini Daerah udah Dikuasai oleh Mayoritas kaum muslimin Maka kalian harus Yang ikuti kami Masuk Islam Gak mau Oke Bayar pajak Gak mau juga Oke Kalau gitu Berarti kamu Mengajak perang lagi Nah Gitulah Nah Pemirsa Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya itu saja Pesan dari Amirul Muminin Kemudian Amirul Muminin Melanjutkan pesannya Kepada Utsbah bin Ghazwan Bertakwalah Kepada Allah Wahai Utsbah Dalam apa Yang dipercayakan Kepadamu Dan Berhati-hatilah Jangan sampai Jiwamu Mengajakmu Kepada kesombongan Dan merusak Ya Merusak kehidupan Akhiratmu Ketahuilah Bahwa Ya Ketahuilah Bahwa kamu telah menyertai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam bentuk Ya Peperangan Sehingga Allah Memuliakanmu Dengan setelah Sebelumnya Kamu Dalam keadaan Yang terhinga Kata Umar bin Khotab Dan kemudian Allah menguatkanmu Dengan setelah Sebelumnya Kamu adalah Orang-orang yang lemah Sehingga kamu menjadi Seorang panglima Yang memegang Wawenang besar Pemimpin pasukan Yang ditaati Jika kamu berkata Maka kata-katamu Selalu diikuti Oleh pasukanmu Ya Sebuah nikmat yang besar Jika kamu tidak Salah menggunakannya Jangan sampai Ia menipumu Dan menyeretmu Kedalam jahannam Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala Melindungimu Dan aku darinya Masya Allah Maka Utsbah bin Ghazwan Setelah mendapatkan Nasihat dari Amirul Muminin Maka dia pun Segera Beranjak Dari tempat duduknya Dan mempersiapkan dirinya Untuk berangkat Ke medan perang Dengan membawa Kurang lebih 300 pasukan Yang telah Diamanahi Oleh Amirul Muminin Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah Kisah kelanjutannya Apakah Utsbah bin Ghazwan Mampu Membawa Pasukannya Seluruhnya Sampai Di sebuah kota Yaitu Kota Ubulah Yang telah Ditetapkan Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah Jeddah Yang berikut ini Terima kasih Pemirsa Pemirsa Kita udah balik lagi Di acara Kisah Teladan Dan kita masih Menceritakan Bagaimana Nanti Perjuangan Dari Seorang Sahabat Yang mulia ini Yaitu Utsbah bin Ghazwan Yang Dipilih Oleh Amirul Muminin Untuk Memimpin Sekitar Hanya 300 pasukan Saja Yang Untuk Membantu Kaum Muslimin Yang ada Di Daerah Dekat Basrah Untuk Menaklukkan Atau Mengalahkan Pasukan Pasukan Persia Sampai Ke akar Akarnya Di daerah Sebuah Kota Yaitu Kota Ubulah Maka Pemirsa Ketika Utsbah bin Ghazwan Telah Diperintahkan Untuk Berangkat Maka Utsbah pun Menyiapkan Perbekalannya Dan dia pun Berangkat Bersama Para pasukan Dan Juga Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanahu Wata'ala Dia mengajak Istrinya Dan juga Ada sekitar Lima orang Wanita Dari istri Dan juga Saudari-saudarinya Dia ajak Untuk Berangkat Menuju Ke Tanah Ubulah Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanahu Wata'ala Ini ada kisah Yang menarik Disini Sangat Luar biasa Yang Mungkin Persi Mereka Itu adalah Sebuah Penemuan Makanan Terbaru Yang Sebelumnya Mereka Belum Pernah Merasakan Dan Belum Melihatnya Jadi Kisahnya Begini Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanahu Wata'ala Jadi Ketika Mereka Sudah Dekat Di Daerah Apa Namanya Yang Mereka Tuju Tadi Mereka Pun Merasakan Kelaparan Waduh Mak Jangan Laper Kalian Perbekalan Sudah Habis Sudah Habis Pun Bisa Dikatakan Maka Bingung Ya Udah Diperintahkan Beberapa Pasukan Untuk Cobalah Kalian Carilah Makanan Makanan Hari ini Kita Dekat Hutan Bambu Bingung Bambu Dimakan Gak Bisa Dan Mungkin Dulu Mereka Gak Tahu Yang Namanya Sayur Rebung Gak Tahu Jadi Mereka Suruh Cari Makanan Dari Hutan Hutan Carilah Suka Ati Jenis Buah Buahan Atau Kalau Dapat Hewan Buruan Silahkan Jadi Cari Mereka Mereka Tidak Mendapatkan Apapun Kecuali Ada Dua Jenis Makanan Dua Jenis Pohon Yang Mempunyai Buah Jadi Mereka Penasaran Diambil Aja Ternyata Setelah Itu Dibawa Ada Dua Jenis Makanan Makan Pertama Itu Mereka Dapati Seperti Jenis Kurma Kalau Kurma Kan Udah Jelas Di Hutan Mereka Dapati Sebuah Kurma Udah Jelas Bisa Dimakan Dan Satu Lagi Mereka Masih Bingung Mereka Mendapati Sebuah Pohon Yang Berbuah Seperti Biji-bijian Berwarna Kuning Kecil-kecil Ini Pohon Apa Buahnya Bisa Dimakan Enggak Akhirnya Dari Antara Mereka Mengatakan Tunggu Dulu Jangan Dimakan Ini Jangan Jebakan Dari Mereka Dari Pasukan Persia Untuk Menjebak Kita Ini Makanan Yang Beracun Sehingga Nanti Kalau Kita Makan Meninggal Semua Jangan Makan Beracun Jangan Dimakan Dulu Yang Jelas Jelas Kita Makan Makan Kurmanya Mereka Makan Kurma Jadi Karena Mereka Ragu Takut Biji-bijian Tersebut Adalah Makan Yang Beracun Buah Yang Beracun Sehingga Memodoratkan Para Pasukan Nah Kemudian Kau muslimin Yang Rahmatullah Subhanallah Pemirsa Kaudarullah Di antara Kuda-kuda Mereka Yang Mereka Ikat Mereka Kelu itu Diikat Kekangannya Itu ada yang Lepas Salah satunya Jadi Kudanya Itu Unuk-unuk Unuk Jalan Eh Dekati Biji-bijian Tadi Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanallah Biji-bijian Kecil Yang Warna Kuning Itu Didekati Kemudian Dimakan Sama Kuda Tersebut Begitu Nampak Kudanya Makan Apa itu Biji-bijian Mati Pula Kudanya Potong 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 Sebelum Terlambat Nanti Sudah mati Jadi Bangke Gak Bisa Dimakan Oh Mau Dipotong Kuda Ada yang Bawa Parang Mau Dipotong Kudanya Ini kan Rupanya Ada yang Dibilang Sama Yang Punya Kuda Udah Tenang Aja Jangan Dipotong Kita Belum Bisa Aku Perhatikan Nanti Nanti Hewannya Kalo Kira-kira Hewannya Udah Mulai Ngorok Ngorok Sikit Sebelum Dia mati Nanti Biar Kupotong Tapi Kalo Dia gak Masalah Gak Kenapa Napa Makanan Itu Kan Gak Beracun Oh Iya Juga Betul Juga Sayang Kudanya Masih Bisa Dipakai Untuk Perang Besok Jadi Pemirsa Yang Rahmat Allah Akhirnya Kudanya Pun Dibiharkan Setelah Makan Biji-bijian Tadi Sampai Dipantau Ini kuda Ini mati Gak Kuda Ini mati Gak Nah Kemudian Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Atta Allah Biji-bijian Tersebut Tadi Ada Seorang Wanita Dari Usbah Bin Gozuan Entah Itu Istrinya Atau Saudarinya Yang Berkata Dia Mengatakan Bahwasannya Orang-orang Tua Kita dahulu Itu Pernah Cerita Kalo Ada Buahan Yang Beracun Itu Tinggal Dipanaskan Nanti Racun Nanti Nanti Oh Bener Juga Akhirnya Diambillah Sebuah Bejana Kemudian Biji-biji Tersebut Ditaruh Kalo Bahasa Kitanya Sekarang Digongseng Dibakar Nah Dilihat Kemudian Biji-biji Tersebut Yang berwarna Koning Berubah Menjadi Merah-merahan Kemudian Meletek Keluar Biji Yang berwarna Putih-putih Dan Akhirnya Dicoba Dimakan Dan Enak Ternyata Pemirsa Dan Luar Biasanya Lagi Ternyata Mereka Baru Tahu Biji-bijian Itu Namanya Adalah Padi Makanan Kita Rupanya Pemirsa Dan Orang Arab Dulu Gak Tahu Sampailah Mereka Kesasar Di Daerah Basra Ya Deket Kota Ubullah Barulah Mereka Nampak Pohon Padi Diambil Ketakutan Pertamanya Jangan-jangan Beracun Hari Kita Makan Rupanya Pemirsa Yang Terahmati Allah Subhanahu Masya Allah Akhirnya Mereka Dapat Makanan Baru Dan Itulah Pertama Kali Mereka Merasakan Makan Nasi Yang Sebelumnya Mereka Tiap Hari Makan Kurma Makan Gandum Dan Makan Roti Dan Akhirnya Mereka Makan Nasi Pemirsa Yang Terahmati Allah Subhanahu Wata Akhirnya Setelah Kejadian Tersebut Menjadi Pengalaman Bagi Mereka Pertama Kali Berjumpa Dengan Pohon Padi Dan Merasakan Bagaimana Nikmatnya Rasa Padi Ataupun Rasa Nasi Ketika Itu Maka Pemirsa Yang Ramat Allah Subhanahu Wata'ala Tak Lama Kemudian Akhirnya Uzba Bin Gotswan Pun Sampai Di Tempat Medan Perang Atau Medan Tempat Yang Akan Ditujunya Dengan Hanya Pasukan Yang Terbatas Maka Apakah Dia Bisa Menaklukkan Sisa-sisa Orang Persia Balaban Puan Dari Persia Yang Sedang Menetapkan Dirinya Di Daerah Ugullah Maka Insyaallah Kita akan Ceritakan Kembali Di Episode Berikutnya Karena Hari Ini Waktu Kita Sudah Habis Nah Pemirsa Yang Rahmat Allah Sampai Disini Cerita Kita Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Semoga Cerita Ini Menjadi Tambahan Ilmu Dan Menjadi Sebuah Cerita Yang Bisa Kita Teladani Dalam Kehidupan Kita Di Zaman Sekarang Ini Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Subhanallahumma Bihamdika Shadu Ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh